Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Bung Noel yang mengatakan tidak pernah menyesal membela Pak Jokowi. Lalu dia juga akan bertanya kepada wartawan apakah dia sudah cocok jadi pejabat ya teman-teman. Mengingat diisukan ya, kemarin juga Bung Noel ini dipanggil dan itu tidak terlalu mengejutkan. Isunya sih akan menjadi wamin ya teman-teman, membantu Pak Prabowo. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Untuk sementara yang baru saya tahu diri saya sendiri tuh. Gue doang yang baru saya tahu gitu. Yang lain gue belum tahu tuh. Yang menterinya gue nggak tahu juga tuh menterinya siapa tuh. Belum, 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 belum. Kira-kira ada lagi non? Nggak tahu deh soal besok kampanang atau enggaknya. Kalau fakta integritas berarti sudah ditandatangannya? Sudah ditandatangannya fakta integritas dan penugasan juga sudah gitu. Pertanyaan gue kalau kalian pantas nggak gue menjadi pejabat? Ini demonstran nih jadi pejabat nih. Kita lihat dulu sih. Oh gitu kan? Gue sih ngomongnya, gimana kamu deh? Ada kecuran nggak sih berapa yang dipanggil? Hari ini? Tadi yang kawan-kawan lihat aja tuh. Gue kan pas dipanggil jam berapa tuh? Itu. Jam 2, 14 sekian lah. Orang pada suruh liat sana, gue bandel, gue liat sini tuh. Emang gue selalu beda kan. Apa di endorse Jokowi ya? Kenapa? Di endorse Jokowi. Wah nggak ada terkaitan Jokowi lah. Kamu di komunikasi nggak sebelumnya tentang kawaran posisi ini bang? Nggak, nggak ada. Jadi mendadak bisa dikata transfer itu? Dipanggil aja dipanggil. Maunya dimana, bagusnya gimana. Ya menurut saya terserah Pak Prabowo penugasannya dimana. Karena sekali lagi, kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis, punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto, yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya, PBN dan APBD. Nah itu saya suka tuh pidato itu tuh. Cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98. Yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Jadi salah satu alasannya itu pidato itu. Walaupun udah di fitnah rezimnya Jokowi, gue tidak akan pernah menyesal dukung Jokowi. Dua kali dukung Jokowi tetap tidak? Enggak. Sampai detikin, gue dukung Jokowi. Kalau mau ada 100 kali Jokowi, gue dukung 100 kali Jokowi. Wow. Kalau mau menguji orang itu bukan saat dia dikasih kekuasaan. Saat yang dihadiri kekuasaan, dia harus setia enggak. Dan saya setia sampai akhir itu. Lalu saya dihina, saya dihina sama rezimnya Jokowi kok. Dan saya tahu yang hina-hina saya itu siapa. Dan bahkan sekilingnya dia yang punya jabatan menteri juga ikut menghina. Bahkan siapa dia sekarang? Dia juga ikut bagian yang menghina anaknya Jokowi. Contoh kasusnya apa? Soal waktu undang-undang MK itu dikeluarkan. Soal umur. Nah salah satu orang yang samping Jokowi itu ada tuh. Erik Thohir ya apa namanya? Kalau gak salah Erik Thohir ya. Menteri Bewa itu Erik Thohir juga namanya itu. Kayaknya namanya Erik Thohir itu gak salah. Itu. Ikut kita tracking buzzernya dan apa orang mobilisasi di MK. Lantas kasus Fafa juga. Ada juga tuh. Tanya Erik Thohir itu. Gitu. Jadi Jokowi semua diisi oleh para bandit-bandit atau para serigala berbulu domba. Itu konsumsi dari kekuasaan gak sih bang seperti itu? Dan apa kira-kira menurut Abang nih yang punya pengalaman banyak sekali. Kita nih yang muda-muda pengen tahu. Itu hal yang sama tidak akan terjadi kepada Pak Prabowo. Kira-kira apa perbedaan nih? Semoga tidak terjadi. Kalau ada bisa dibilang hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu lah ya. Supaya hal yang ini tidak terulang lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan itu pertanyaan yang pertama dan apa perbedaannya Pak Prabowo dan Pak Joko bisa gak kira-kira Pak Prabowo punya resisten terhadap serigala. Serigala berbulu domba mengutip apa yang Abang bilang tadi. Prabowo itu pemimpin yang punya karakter. Dia adalah serigala sebenarnya. Hati-hati yang berbulu. Bongbongan itu. Dimakan tuh nanti sama Prabowo. Hati-hati. Dia general juga ya? Dia general. Punya strategi juga. Dia jago, dia kesatria, dia pesilat. Dia segala-galanya deh. Kalau cuman yang cuman belaga-belaga. Ya sebagai domba berbulu serigala atau siga berbulu domba dimakan sama dia tuh ntar tuh. Apalagi kayak modal saya. Tapi yang paling penting bukan disitu. Yang paling penting nanti adalah Prabowo harus siap dikritik. Apalagi kayak modal saya gini kan. Gak bisa hal yang gak beres. Saya boleh pendukung Jokowi. Tapi ketika ada korupsi di sekeliling Jokowi saya marah. Waktu itu saya melawan yang namanya mafia pangan. Minyak goreng, beras susah, beras susah. Nah saya lawan tuh. Nah saya dulu orang yang ini gak bong-bongan. Kalau kalian mau traking atau apalah ya. Saya dulu yang menggugat sampai kalian tuh mendapatkan pulang-pergi. Kalau orang kampung kalian yang punya kampung di sana sama kayak saya. Yang naik pesawat bulat-balik Jakarta kampung kita, halaman kita. Dulu kan PCR dengan harga tiket lebih mahal mana gue tanya. Harga PCR apa harga tiket? Aduh hampir mirip bahkan kadang bisa lebih mahal PCR-nya. Membuat itu sampai gratis tuh gue. Gue gugat itu. Dulu di-ninggisasi tuh. Yaudah normal kamu dapet satu ampul 10 ribu. Sebelum gue gak mau. Gue mau itu gratis. Akhirnya gratis. Kan dulu pesawat udah kayak gratis. Angkutan darat mau di-bikin PCR. Bikin lagi PCR bayar. Lalu gue gak mau. Ya itu ya teman-teman. Kemungkinan Bung Noel ini ikut membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatannya sepertinya sudah tersebar ya informasinya. Wamen ya. Saya gak tahu juga wamen. Kementerian apa ya. Karena ada banyak banget yang dipanggil ya teman-teman. Tapi yang tidak terlihat dipanggil itu Kodari. Lalu Sylvester ya. Yang belum terlihat dipanggil teman-teman. Ada juga Veronica. Istrinya Pak Ahok. Lalu ada Ahaye ya. Ada siapa lagi ya. Banyak lah ya. Saya tidak hafal semua. Raffi Ahmad. Pesohor-pesohor yang kemarin mendukung itu banyak dipanggil tentunya. Kemungkinan mengisi jabatan wamen. Jabatan menteri ya. Dan banyak juga menteri dari Pak Jokowi ya. Yang ada masuk Sri Mulyani. Pak Bas saya tidak lihat. Padahal dia menteri yang sangat baik ya. Menteri PUPR. Tidak lihat. Ada satu analisa menarik juga. Dari siapa ya. Saya lupa dari. Saya lupa pokoknya analisanya itu mengatakan. Kalau Sri Mulyani menjadi menteri keuangan lagi. Kemungkinan besar. Ini pola pembangunannya sama akan agresif menarik utang. Itu katanya analisa daripada. Oh hands up ya. Henry Satrio. Saya lihat di video ya teman-teman. Jadi itu ya. Ya itu juga statement dari Noel ya. Dia seorang aktivis. Konon dia akan tetap mengkritik. Kalau di pemerintahan Pak Prabowo ini banyak terjadi korupsi. Banyak terjadi hal-hal yang melenceng. Tapi kita tunggu saja. Benar enggak dia ini akan tetap mengkritik ya teman-teman. Ketika terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam pemerintahan Prabowo. Kalau dia mengkritik kemungkinan enggak dipakai lagi. Kan itu problemnya ya teman-teman. Dianggap tidak loyal ya Pak Prabowo ini kita analisa. Banyak yang bilang menuntut loyalitas tinggi tentu ya. Seorang presiden itu pasti menuntut loyalitas yang tinggi. Ya teman-teman kalau mengkritik itu seperti tidak loyal ya. Jadi kita tunggu saja aksi-aksi Bung Noel ya. Dia dekat dengan banyak orang. Semoga bisa membawa aspirasi itu ke istana. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana. Coba beri pendapat di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.